Intro Assalamualaikum anak-anak yang luar biasa Berjumpa lagi dengan Bu Ewi Hari ini bulan apa anak-anak? Ya bulan Ramadan Ramadhan tiba, Ramadhan tiba Marhaban ya Ramadhan Marhaban ya Ramadhan Marhaban ya Ramadhan Marhaban ya Ramadhan Nah anak-anak pasti sudah tahu Kalau kita sekarang telah memasuki Bulan yang penuh berkah Bulan apa anak-anak? Ya hebat, betul Bulan Ramadhan Walaupun bulan Ramadhan kali ini Masih dalam masa pandemi Tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita Anak-anak dalam berlomba-lomba Mencari pahala di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini Kali ini Bu Emi mau mengajak anak-anak untuk belajar tentang berpuasa Ayo siapa yang berpuasa Tunjuk jari Bu Emi yakin? Pasti anak-anak hebat semua berpuasa Iya Apa itu? Puasa ya? Coba kita lihat video Berikut ini Ngomong-ngomong Puasa itu apa ya? Ada yang tahu? Puasa adalah Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari Jadi Saat puasa itu Kita tidak boleh makan Tidak boleh minum Tidak boleh beli jajan Tidak boleh marah-marah Dan harus banyak-banyak berbuat baik Nah Begitulah pengertian puasa Kita harus menahan Lapar Havus Dan Hemenapsu Selanjutkan lagi pembelajaran kita tentang berpuasa Sekarang Kita belajar tentang manfaat puasa Siapa yang tahu manfaat puasa? Nah Apa saja sih manfaat puasa untuk kesehatan kita? Yuk Kita lihat video berikut ini Pertama Puasa mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Yakni Dengan berpuasa Makan ketakwaan kita akan bertambah sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah Haya 183 Haya orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa Kedua Dengan berpuasa Kita akan diajarkan kedisiplinan soal waktu Dan berpuasa setiap hari Kita juga akan diajarkan bangun pagi Untuk makan sahur Dengan bangun pagi dan makan sahur Kita sudah berniat untuk puasa sampai maghrib nanti Untuk anak yang belum balik Puasa Ramadan belum diwajibkan Jadi kamu bisa puasa sekuatnya kamu saja Misalkan kamu ikut sahur Tapi kamu bisa buka puasa jam 10 Atau waktu azan sholat sahur Yang penting niatnya berlatih puasa Agar saat balik nanti Kamu sudah terbiasa untuk berpuasa Ketiga Dengan berpuasa Kita diajarkan untuk memiliki rasa empati Empati adalah ikut merasakan perasaan orang lain Baik suka maupun duka Rasa empati dapat timbul dari kebiasaan Salah satunya dengan berpuasa Menjalankan puasa Mengajarkan anak bersyukur Dan menghargai setiap hal yang didapatnya Dalam skala kecil Seperti makanan dan minuman Puasa mengajarkan pada mereka Bahwa di luar sana banyak anak yang mengalami Nasib tidak seberuntung kita Rasa empati menjadikan anak peduli pada lingkungan sekitar Keempat Puasa juga bisa membuat tubuh kita sehat Sudah banyak penelitian yang membuktikan manfaat puasa Bagi kesehatan tubuh manusia Selain pola makan yang jadi teratur Anak jadi sehat karena jarang jajan di luar Tapi lebih sering berbuka puasa di rumah dengan keluarga Berbuka puasa bersama juga membuat kedekatan antara keluarga semakin baik Kelima Puasa mengajarkan kejujuran pada kita Sikap jujur sudah sangat lengkap pada zaman sekarang ini Dengan berpuasa Sikap jujur sudah ditanamkan pada anak Anak berpuasa melatih mereka untuk jujur pada orang tua Teman-teman Dan juga diri mereka sendiri Jujur pada diri sendiri Didapat dengan mereka menyadari harus menahan rasa lapar Rasa haus dan sikap mereka Ini karena anak sadar bahwa mereka sedang berpuasa Puasa mengajarkan untuk menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa Anak akan menyadari itu Sehingga mereka cenderung menjauhi segala hal yang dapat membatalkan pahala puasa mereka Nah itulah manfaat puasa untuk tubuh kita Selain mendapatkan pahala dari Allah SWT Kita juga mendapatkan kesehatan dari berpuasa Semoga kalian selalu semangat berpuasa ya Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara berpuasa Apa saja ya kata caranya Puasa berasal dari bahasa Arab Yaitu caum Artinya menahan diri Menahan diri dari apa ya? Menahan diri dari yang membatalkan puasa Seperti makan, minum, marah-marah Dari terbit pacar Sampai terbenamnya matahari Yang disertai niat Dan tentunya dengan syarat Dan kerukun tertentu Kewajiban berpuasa ini Sudah dipuangkan Sudah diperintahkan oleh Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Biasanya Kalau sebelum berpuasa Kita melakukan ibadah sahur Siapa yang kalau dibangunin sahur Susah Ibunya sampai marah-marah Ayo bangun, bangun, bangun Sahur, sahur, sahur Pasti semua semangat sahur ya Pasti semua semangat untuk sahur ya Karena ibadah sahur itu berkah Biasanya sahur dilakukan Sudah dekat dengan sholat subuh Biasanya terdengar suara Imsa Imsa Bertanda apa itu ya? Iya Stop Sudah tidak boleh makan Dan minum Karena kita sudah mulai berpuasa Dan berniat puasa Mari kita berniat puasa Terlebih dahulu Niat puasa Ramadhan Bismillahirrahmanirrahim Nawa itu Saw ma'udin an'adai Fardisahri Tomadona Hazihit Sanatit Lillahi ta'ala Artinya Saya niat berpuasa esok hari Untuk menunaikan Fardu Di bulan Ramadhan tahun ini Karena Allah ta'ala Semoga Bu Emi Dan anak-anak Bisa berpuasa Dengan lancar ya Nah Kalau sudah terdengar suara Adhan Mahrib Allah Ambar Sudah Boleh Berbuka Puasa Dan beginilah Doa Berbuka Puasa Doa Berbuka Puasa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa ala rizkika aftartu Birahmatika ya arhamarrahimin Artinya Ya Allah Karnamu Aku Berpuasa Denganmu Aku Beriman Kepadamu Aku Berserah Dan dengan Rizkimu Aku Berbuka Dengan Rahmatmu Ya Allah Allah Maha Pengasih Sekian Belajar Puasanya Bersama Bu Emi Semoga Kalian semua Mendapatkan Keberkahan Dari puasa ini Sampai Menuju Di hari Kemenangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.